Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel Rania Kitchen Kali ini Saya akan membuat kue nagasari tepung beras Dengan isian pisang Dijamin ini enak banget Semua pasti suka Mau tau bagaimana cara pembuatannya Langsung aja tonton videonya Siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca 250 gram gula pasir 1 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili Kemudian Kita akan tuangkan 900 ml santan Ini dituang secara bertahap Santannya Tambahkan lagi Kemudian diaduk Nah ini sudah kalis Tambahkan semua sisa santannya Lalu diaduk kembali Untuk memastikan Adonannya ini sudah benar-benar kalis Dan tidak ada yang bergerindil Kita saring adonannya ya Setelah adonannya disaring Lanjut kita akan masak adonannya Tambahkan 1 lembar daun pandan Masak menggunakan api kecil Sambil terus diaduk-aduk Nah ini sudah mulai mengental Diaduk terus Nah ini sudah kalis Aduk lagi Selanjutnya kita lihat Apakah adonan sudah benar-benar kalis Nah ini sudah tidak lengket ya Berarti adonan sudah benar-benar kalis Lalu angkat dan sisihkan Nah ini saya sudah siapkan pisang yang sudah direbus Untuk pisangnya ini saya belah menjadi dua ya Saya gunakan pisang kepok Kemudian ada juga daun pisang Sudah saya potong daun pisangnya Sekarang kita akan bungkus Naga sarinya Ambil secukupnya adonan Tambahkan 1 potong pisang di dalamnya Kemudian tutup kembali Menggunakan adonan Sampai benar-benar tertutup Tidak kelihatan lagi pisangnya Lalu kita bungkus seperti ini Untuk membungkus naga sari ini Gampang sekali Daunnya hanya tinggal dilipatkan ke bawah saja Nah cukup dilipat begini saja ya Ini dia hasilnya Kemudian kita bungkus kembali Untuk ukurannya bisa disesuaikan ya Kali ini saya buat Ukurannya memang agak besar Karena saya hanya memiliki sedikit persediaan daun pisang Jadi saya cukupkan daun pisang yang ada Ini cukup dilipat ke bawah saja Di sini juga dilipat saja ke bawah Lakukan hingga semua naga sarinya selesai dibungkus Nah ini sudah selesai dibungkus semuanya Lanjut kita akan kukus kue naga sarinya Ini tadi sembari membungkus Saya sudah didikan air di kukusan Langsung saja kita tata kue naga sarinya di atas kukusan Nah ini sudah selesai semuanya Lanjut kita tutup kukusannya Lalu kukus selama 15 menit Nah ini setelah 15 menit Naga sarinya sudah matang Angkat dan dinginkan Nah ini naga sarinya sudah dingin ya Kita akan lihat Kita buka satu Nah ini bagus sekali ya Benar-benar kalis dan tidak lengket Kita akan lihat dalamnya Untuk pisangnya sendiri memang sudah matang ya Jadi tidak perlu lama-lama mengukusnya Bismillah Hmm enak sekali Lembut, manis, gurih Ini enak banget Ini jika didinginkan di lemari es Akan lebih enak ya rasanya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton